Khuzur, berkenaan dengan pendiri Jemaat Ahmadiyya, siapakah yang mengajarkan bahasa kepada beliau, diantaranya bahasa Arab, Farsi, dan Urdu? Khuzur bersabda, dari sekian banyak Nabi yang telah berlalu, apakah mereka mengetahui bahasa? Mereka belajar dari siapa? Dari orang tuanya, kan? Rasulullah belajar dari siapa? Dari orang tua beliau, kan? Ya, ini dari lingkungan. Begitu juga pendiri Jemaat Ahmadiyya. Pertama-tama, beliau belajar bahasa dari lingkungan. Selanjutnya, ada seorang ustad kampung yang diminta untuk mengajar beliau ketika masih kecil. Sebagaimana tradisi keluarga bangsawan pada zaman dahulu, yakni alih-alih menyekolahkan anaknya ke madrasa, mereka mengundang guru ke rumah untuk mengajar ilmu dasar kepada anak-anaknya. Alhasil, ustad tadi mengajar beliau ilmu dasar bahasa Arab dan juga bahasa Farsi. Maulwi melontarkan keberatan dengan mengatakan, seorang Nabi kan seharusnya mendapatkan ilmu langsung dari Allah Ta'ala. Sementara, kenapa pendiri Jemaat Ahmadiyya berguru kepada seorang ustad? Bagaimana mungkin seorang Nabi berguru kepada manusia terlepas dari status Nabi Umumati yang beliau sandang atau apapun itu? Itu keberatan maulwi. Faktanya adalah, Al-Quran memberikan kesaksian perihal segenap para Nabi yang telah berlalu, bahwa Allah Ta'ala tidak mengajarkan bahasa kepada mereka secara langsung. Para Nabi juga biasa membaca karya tulis orang lain, sejauh berkenaan dengan Al-Kitab, di dalam Al-Quran begitu gamblang disebutkan bahwa para Nabi yang datang setelah Nabi Musa biasa membaca Al-Kitab dan mereka berguru kepada para Rabbani. Para ulama Yahudi pun berguru kepada para modernis atau guru. Mereka mendapatkan ilmu dengan membaca Al-Kitab dan para Nabi pun terlahir dari kalangan mereka. Jadi mereka hanya mengada-ada pemikiran seperti itu. Yang menjadi dasar dari pemikiran tersebut adalah Rasulullah digelari ummi oleh Al-Quran, yakni buta huruf, artinya beliau tidak menuntut pendidikan di madrasah manapun. Karena itu kita terpaksa mengakui bahwa Allah Ta'ala lah yang mengajarkan ilmu sepenuhnya kepada Rasulullah. Kesimpulan tersebut memang benar. Namun, apakah keistimewaan itu bagi Rasulullah saja ataukah untuk semua Nabi? Jika memang seluruh Nabi adalah ummi, lantas apakah keistimewaan Rasulullah kalau begitu? Apakah khususan Rasulullah sehingga disebut sebagai Nabi ummi? Kalau begitu, Rasulullah hanya merupakan salah satu dari antara 124 ribu Nabi yang ummi. Faktanya adalah, gelar ummi yang diberikan kepada beliau memberitahukan bahwa gelar tersebut merupakan perlakuan istimewa dari Allah Ta'ala atas beliau. Wujud yang akan dijadikan sebagai guru bagi seluruh alam, Allah Ta'ala tidak membiarkannya untuk belajar Alif Ba' sekalipun. Apapun ilmu yang Allah berikan, diajarkan oleh Allah Ta'ala sendiri kepada beliau. Bahkan ilmu Alif Ba' pun tidak diajarkan kepada beliau oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika Rasulullah akan membubuhkan tanda tangan pada peristiwa Hudaibiyah, Rasulullah bertanya, pada bagian yang mana saya harus membubuhkan tanda tangan? Padahal beliau saat itu sudah menjadi Nabi dan peristiwa tersebut terjadi dua, tiga tahun sebelum Fatah Maka. Namun beliau masih belum bisa membaca Alif Ba' hanya mengetahui cara menulis nama beliau saja untuk tanda tangan. Dari itu diketahui bahwa pengajaran manusia yang diluputkan dari beliau, pengajaran itu pun tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Beliau diluputkan dari ilmu itu dengan tujuan supaya nantinya jangan ada yang berkeberatan dengan mengatakan bahwa karena Rasulullah bisa membaca sehingga ilmu yang beliau miliki adalah hasil dari meniru kitab suci lain atau ilmu yang didapatkan berasal dari Al-Kitab atau yang lainnya. Beliau dipersembahkan sebagai guru yang paling ummi di antara seluruh guru lainnya di dunia. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh Nabi sebelum beliau ataupun sesudah beliau. Jika Anda berharap bahwa Imam Mahdi yang akan datang pun adalah ummi, artinya bahwa Imam Mahdi tidak akan dapat membaca Al-Quran ataupun hadith. Jika ia mendapatkan ilmu dari mendengar, tetap saja akan disebut siswa atau berguru kepada orang lain. Jika Imam Mahdi tadi ditempatkan di suatu tempat yang tersembunyi supaya tidak mendengar sesuatu isyarah apapun, maka ia akan menjadi ummi. Namun kalau begitu, apakah Al-Quran akan turun lagi kepada beliau? Apakah hadith akan turun lagi kepadanya? Untuk itu, merupakan pemikiran aneh yang mengatakan bahwa kenapa pendiri Jemaat Ahmadiyah menuntut ilmu dari seorang ustad? Faktanya adalah, setiap Nabi biasanya menempuh pendidikan, adapun yang bergelar ummi, hanya Rasulullah saja. Jazakallah. Terima kasih. Terima kasih.